Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Kembali saya membuat sebuah audio video di seksion pakar pikiran. Kali ini saya ingin membahas tentang Law of Attraction. Sudah ada beberapa video yang saya buat membahas tentang ini, tentang LOA. Dan itu cukup menarik untuk kembali dibahas. Karena memang kata Lawa ini membuat orang bertanya-tanya dan ada yang bilang sudah menerapkan tapi tidak bisa, ada yang bilang itu salah dan sebagainya. Nah, di audio video kali ini saya ingin kembali membahas tentang LOA, betulkah hanya visualisasi? Nah, itu judulnya. Kenapa saya ingin membahas tentang LOA ini? Karena kemarin saya bertemu dengan saudaranya istri gitu ya. Bukan saudara ya, sebetulnya kakak dari istrinya sepupu saya. Bingung kan, pokoknya itulah masih ada acara nikahan di Majakarta. Ini karena masih baru saya ketemu, jadi kita kenalan dan dia bertanya saya sebagai apa. Saya tanya sama dia, dia seorang ilustrator, desainer grafis gitu ya. Dan dia ketika membaca profil saya di Google, dia kemudian menyebut tentang ini seperti LOA itu ya mas ya. Nah, buat Anda yang belum kenal siapa saya, Anda klik di Google nama saya, Firon Patama. Itu sudah ketemu bagaimana profil saya. Kemudian Anda bisa baca buku-buku saya, 10 kajapan pikiran, kemudian Alfa Telepati, kitab satu-satu sugesti, dan kitab kunci penarik rejeki. Yang insya Allah sudah bisa dipesan di minggu depan, sehingga Anda bisa kontak admin Mbak Ita untuk memesan buku kitab kunci penarik rejeki. Kemudian saya tanya nih, mas yang mas tahu tentang LOA itu apa, tentang LOA? Dia jawab, saya baca-baca itu visualisasi mas. Saya pernah nerapkan, dapet, tapi kadang nggak dapet juga gitu ya. Terus saya bilang, mas LOA bukan visualisasi. Terus apa? Dia bilang gitu. Makanya baca di blog saya gitu ya, firanpatama.watpes.com Saya coba ke dia untuk mencoba menjelaskan kata demi kata, yang mungkin juga ini penting buat Anda. Tapi, yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan lonceng ya, supaya Anda dapat video baru dari Cahaya Kehidupan. Oke, klik dan like ya. LOA Singkatan dari Law of Attraction Bahasa Indonesia-nya adalah hukum tarik-menarik Bukan visualisasi Ya kan? Visualisasi itu, bahasa Inggrisnya ya, visualisasi gitu kan? Membayangkan bahasa Inggrisnya adalah imagine Bukan LOA Kalau Anda terplot dengan LOA itu, loa itu membayangkan, loa itu visualisasi bukan. Loa itu adalah sebuah hukum semesta, sebuah aturan Tuhan, di mana setiap yang Anda pikirkan, itu menarik sebuah kejadian. Dan, kalau di Al-Quran dikatakan bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri, itulah LOA, bukan membayangkan. Nah, yang kita perlu sadari bahwa, kalau gitu, apa yang ditarik dan apa yang menarik? Yang menarik adalah program di kepala Anda. Program ini tersebar ke semesta. Kalau bahasa di luar sana mungkin membuat jadi getaran dan ke semesta, alias vibrasi. Vibrasi yang tidak penting, sekali lagi vibrasi tidak penting. Yang penting adalah program di kepala Anda. Kalau programnya isinya baik, yang tervibrasi adalah baik juga. Kalau program di kepala Anda jelek, yang tervibrasi juga jelek juga. Ketika ini tersebar ke semesta, maka menarik hal yang sama dengan apa yang Anda pikirkan. Yang menjadi persoalan adalah, sebagian orang tidak sadar bahwa apa yang dia pikirkan itu sebuah kejelekan. Merasanya itu sudah benar. Merasanya itu sudah baik. Lalu ketika yang hadir adalah peristiwa yang dianggap jelek, lalu menganggap, kok tidak sesuai? Lalu menganggap, saya tidak pernah mikirin ini, tapi kok jadinya ini? Atau misalnya saya tidak pernah mikirin saya kecelakaan, tapi kok dapatnya kecelakaan? Nah, ini yang orang tidak mau sadari. Padahal, hukumnya adalah, apapun yang terjadi di hidup Anda, siapapun yang Anda temui, itu adalah pure hasil dari program di pikiran Anda sendiri. Berarti kalau gitu, yang kita perlu kenali adalah, program di kepala saya apa? Sudah benarkah? Ataukah saya tidak tahu kalau itu salah? Nah, ini yang sering saya temui ketika saya memberikan kelas AMC, baik online maupun platinum gitu ya. Sekarang, sahabat audio ini hari Jumat, kemen saya ke Mojokertutu nikahan, Senin Lasarabu. Saya ada kelas platinum gitu, ke seorang suami istri dari Kalimantan, dari Angsana tepatnya. Beliau belajar berdua, kemudian beliau cerita bahwa ketika dia dapat modul AMC, diikut kelas online di satu hari, banyak perubahan di hidupnya, banyak keajaiban, yang awalnya bisnisnya jatuh, kemudian dia bangkit lagi bisnisnya, sehingga dia upgrade ke kelas platinum AMC tiga hari. Suami istri, sehingga seru belajarnya. Saling menyelaraskan impian, saling menyamakan pemahaman, menyamakan persepsi. Itu kenapa saya lebih prefer untuk Anda belajarnya bersama dengan istri. Sehingga, apa ya, impian-impian Anda berserta keluarga itu lebih cepat terjadi. Karena, kalau ada dua kekuatan, jadi satu, sinkron, tentu lebih besar powernya, kan? Ada dua sinyal, jadi satu, saling mengamplify, saling menguatkan, tentu lebih besar powernya. Tapi sebaliknya, ketika ada dua sinyal, saling melemahkan, habis. Itu konsep dasar dulu ketika saya kuliah di gelombang elektromagnetik. Nah, itulah sebetulnya LOE. Ketika program-program di kepala Anda itu sesuatu yang tidak Anda sadari, tapi isinya negatif, isinya jelek, ya menarik hal yang jelek juga. Makanya, bukan membayangkan. Saya selalu bilang, bukan membayangkan itu tidak penting. Kenapa? Setiap orang sudah selalu membayangkan tiap hari. Setiap orang selalu visualisasi tiap hari. Jadi, ketika mengatakan LOE itu ya visualisasi, maka Anda salah besar. LOE adalah sebuah hukum di mana seseorang itu harus mengenali pikirannya. Mengenali program di pikirannya. Dan, dia harus merubahnya dengan kebaikan supaya yang tertarik kehidupnya adalah hal yang baik. Ketika isi kepalanya buruk, ya tertariknya buruk. Itulah konsep LOE yang harus memang dipahami oleh setiap orang. Mau Anda percaya atau tidak percaya, Anda selalu menggunakan hukum LOE ini. Itu sudah melekat ke diri kita, ke semesta ini. Tinggal Anda, apakah Anda mau mengenali diri Anda? Ataukah Anda, ya sudahlah pasrah saja. Ingat, Tuhan tidak suka dengan orang pasrah. Kalau pasrahnya duluan, pasrahnya harus diakhir setelah berikhtiar, setelah berusaha, baru pasrah. Dan, tahukah Anda bahwa usaha yang utama adalah bagaimana Anda berusaha mengendalikan pikiran Anda dan menggunakannya dengan benar. Sadari ini dan terapkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Patama, Assalamualaikum. Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Caya Kehidupan. Tentu, kamu sudah nonton banyak video di Caya Kehidupan. Dan, kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga, kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Caya Kehidupan. Terima kasih.